Halo-halo guys, welcome back to my youtube channel mom jessica kornia ini ada daging kambing ini ada daun salam kita ambil daun salam agak banyak ya dan ini daun jeruk daun jeruk purut cuma satu saja yang agak besar kita banyakin daun salamnya saja nah ini tip dari saya karena teman-teman saya banyak yang tanya ini mari kita ikuti di video selanjutnya ini saya merebus daging kambing nah daging kambing ini biasanya bautnya kamis ya tidak seperti daging sapi nah caranya supaya nanti masakannya jadi enak kambingnya juga nanti enak daging kambingnya kita merebusnya pakai daun salam dan daun jeruk purut sedikit daun salamnya boleh banyak sih supaya harum nanti dagingnya harum sekali kalau dimasak jadinya enak nah ini resep kalau merebus daging kambing dikasih daun salam sama daun jeruk ini kita tunggu ini ya ini sudah mau mendidih ini kita tunggu dulu sampai mendidih ini soalnya banyak teman-teman saya yang pengen tahu kok saya merebus daging kambing baunya enggak enak ya setelah masakannya matang dimakan baunya kok enggak enak nah dia belum tahu kalau ada tip tersendiri merebus daging kambing banyakin aja daun salamnya tetap pakai daun jeruk purut daun jeruk itu itu untuk mengharumkan daging untuk mengurangi bau yang tidak enak karena daging kambing ini lain sama daging sapi sama daging lainnya nah ini harum sekali ini teman-teman yang tanya ya yang pada tanya sama saya ini tipnya untuk merebus daging kambing supaya harum nah ini kita hidupin lagi ya kita nyalain lagi kompornya ini sudah hampir mendidih lagi ini biar dagingnya benar-benar empuk kita didihkan sampai 10 menit kalau yang suka daging empuk sekali ini sudah mulai mendidih nanti kita hitung sampai 10 menit ke depan baru kita matiin lagi kita tutup lagi ya ini terpaksa tutupnya saya buka karena mau saya shoot kita nyalakan lagi kompornya kita tunggu sampai mendidih sudah mendidih ya kita biarkan lagi sampai 10 menit jangan lupa diaduk ya teman-teman biar empuknya merata nah ini saya rebus 10 menit yang ketiga ya sudah saya bolak-balik ikannya aduh baunya harum sekali ini ini sudah rebusan 10 menit yang ketiga ini pasti sudah sangat empuk sekali karena kalau yang cuma ngerebus 57 itu belum begitu empuk kita pakai yang 10 menit 10 menit 10 menit biar biar benar-benar empuk dan kita biarkan hanya 5 menit 5 menit saja soalnya kita ngerebusnya cuma sedikit ini dagingnya kalau banyak lain lagi ya tapi tetap 10 10 10 terima kasih sudah mengikuti video tip merebus daging kambing supaya dagingnya menjadi harum sampai jumpa lagi di vlog vlog channel mom jessica kurnia berikutnya sampai jumpa terima kasih